Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas Salah satu resiko gagal bayar di Aku Laku Jadi ada yang sempat komentar Kemudian dia bertanya Bang, saya telat Aku Laku selama 1 bulan Total pinjaman saya itu sekitar 1,2 juta Dan saya tinggal di daerah Bandung Apakah benar ancaman DC Aku Laku ini Bahwa dia akan datang 3 orang Menuju ke kantor saya Untuk mengagih pinjaman utang saya Dari keterangan tersebut Jelas ya hutangnya 1,2 Kemudian sudah telat 1 bulan Dan sudah diancam akan didatengin DC tersebut Ke kantor tempat bekerja Gak main-main Didatenginya pun juga lebih dari 1 orang ya Bahkan sampai 3 orang Bahkan mereka katanya mengirimkan foto bertiga Yang sedang akan menuju ke kantor kalian Untuk menagih hutang kalian Sebenarnya teman-teman Ini sudah sering kali saya bahas ya Bahwa jika DC itu Ciri-cirinya jika akan ke kantor kalian Atau ke rumah kalian Bahkan sekelas Aku Laku pun Kalau mereka mau mengunjungi rumah kalian Atau ke kantor kalian Itu jarang banget yang Woro-woro Jarang banget yang ngasih tau sebelumnya Rata-rata yang memang bakal datang ke kantor kalian Itu biasanya mereka diam-diam Mereka tiba-tiba sudah deket aja Atau sudah nyampe aja di kantor kalian Atau di rumah kalian Jadi kalau mereka masih mengancam bahwa Besok akan didatengin Kemudian nanti malam Ditunggu sampai pembayaran nanti malam Kalau nggak bakal didatengin bertiga Berame-rame Bahkan mungkin bersepuluh pun Biasanya mereka hanya menggertak saja Ya Orang-orang yang tiba-tiba Diancam seperti itu Akan didatengin dan lain sebagainya Tiba-tiba beneran datang Itu jarang banget Kebanyakan mereka hanya Diancam dulu Namun pada kenyataannya Jika memang beneran didatengin Itu biasanya tiba-tiba Nongol dan tiba-tiba datang Di depan rumah kalian Atau di depan kantor kalian Andainya pun terjadi Kok rasanya agak nggak masuk akal ya Baru telat satu bulan Kok sudah bakal didatengin Memang ada beberapa kejadian Seperti Kredivo Aku laku Tapi kalian perhatikan deh Rata-rata yang datang itu DC-nya baik-baik Rata-rata itu kayaknya bukan DC Tapi semacam kayak kurir Yang mengantar surat penagihan kepada kalian Ya mungkin surat somasi kah Atau mungkin surat penagihan lah Yang mana itu sebenarnya ada kurir saja Ya meskipun kayak kurir Tapi kalau memang dia statusnya depolektor Ya DC-DC juga Cuman bedanya itu adalah DC Yang mungkin agak berbeda Dengan DC-DC ketika kalian telat 3 bulan 4 bulan yang datang ke rumah kalian Jadi kalau kalian baru didatengin Biasanya ada surat aja Kalau memang itu dari DC yang mengaku-aku laku Biasanya itu adalah kurir aja Yang menyampaikan bahwa surat penagihan Saya rasa semua pinjol pun sama ya Bahkan kredivo pun Biasanya akan ada surat yang nyampe ke kalian Untuk diserahkan Dan itu adalah surat tagihan Dan surat peringatan Untuk segera membayar hutang kalian Jadi gak ada ceritanya Kadang yang telat 1 bulan Didatengin DC Terus DC-nya rusuh itu gak ada Kebanyakan yang rusuh-rusuh itu Yang mungkin terkesan jahat Terkesan galak Itu biasanya kalau kalian udah telat Lebih dari 3 bulan Artinya kalian gak usah takut Kalian gak usah minder Kalian gak usah malu Temuin aja Gak ada hal-hal yang bakal merugikan kalian Hadapin kalian perluas Wawasan kalian Tentang hukum hutang pihutang Tentang hukum perdata Dimana unsur-unsur pidana Yang menyebabkan kalian diancam Akan dilaporkan ke polisi Yang menyebabkan kalian Akan mendapatkan kekerasan Itu tidak ada Ya sekali lagi DC akan bertindak Sesuai dengan aturan Yang ditetapkan oleh UJK Dimana tugas mereka adalah Menanggi hutang kalian Kalau kalian tidak ada uangnya Ya itu selesai Ya mereka tidak berhak Mempermalukan kalian Mereka tidak berhak Menekan kalian Atau bahkan mungkin Mengancam saat ketemu Gak usah takut Gak usah minder Gak usah khawatir Sekali lagi Kalian hadapi dengan tenang Bilang aja sesujur-jujurnya Ceritakan kondisi kalian Tidak perlu sampai Hutang di tempat lain Tidak perlu sampai Mencari dana talangan Tidak perlu sampai Gali lubang Dan tutup lubang Ya Semoga video ini bisa bermanfaat Semoga tidak ada ketakutan lagi Buat teman-teman yang gagal bayar Atau telat bayar Yang akan didetengi DC Dan semoga teman-teman semua Yang menonton video ini Sampai akhir Yang sedang gagal bayar Dan sedang telat bayar Semoga dimudahkan rezekinya Semoga dilancarkan rezekinya Agar bisa segera terbebas Dari jeratan hutang pinjol Amin amin Ya robbal alamin Mohon maaf jika ada salah-salah kata Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini